SM Store, amanah dalam muamalah Al-Fatihah 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 Alhamdulillah pada malam hari ini Kita masih diberikan Kemudahan Diberikan taufik dan pertolongan Al-Fatihah Al-Fatihah Pada jemaah yang dirahmati Allah SWT Kembali kita melanjutkan Pembahasan dari kitab Matan Nabi Suja Rahimahullahu Wa Ta'ala Pada pertemuan yang terakhir Kita membahas tentang Zakat dari hewan ternak Bahwasannya hewan ternak Yang wajib dikeluarkan Zakatnya itu hanya Tiga macam Yaitu kambing Kemudian Sapi Kemudian onta Dan itu sudah ada Ukuran atau jumlah-jumlah tertentu Yang apabila sudah mencapai Jumlah tersebut Dan berlalu satu tahun Maka wajib dikeluarkan Zakat malnya Adapun materi malam hari ini Adalah tentang Zakat emas dan perak Zakat Emas dan perak Disini beliau menyebutkan Rahimahullahu Wa Ta'ala Qaulal musunnifu Wa'amal asmanu Fasyai'ani Adapun barang-barang Yang berharga Ya Adapun barang-barang Yang berharga Atau mata uang Mata uang Yang wajib dikeluarkan Zakatnya Yaitu dua macam Ad-dahabu Wal-fiddah Yang pertama adalah Emas Dan yang kedua adalah Perak Jadi karena Emas dan perak ini Adalah dua Dua macam Dirham Yang bisa dijadikan Alat tukar waktu itu Namanya Dinar dan Dirham Jadi di zaman dulu Kalau muslimin Ketika mereka melakukan Jual-beli Itu melakukan Jual-beli dengan Membayar Alat pembayarannya itu Pake Dinar dan Dirham Dinar ini dari Emas Dan Dirham ini dari Dari perak Oleh karena itu Maka dua hal ini Berlaku baginya Di dalamnya Hukum Zakat Mal Yaitu Dinar dan Dirham Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Surat At-Tawbah Ayat 34 Yaitu Firmannya Di dalam ayat ini Dan dia Tidak mengeluarkan Zakatnya Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka berikan Gabar kempira Bagi mereka Berupa Azab Yang Berdih Berupa Azab Yang Yang Berdih Maka disini Ayat ini Berisi Ancaman Bagi Seorang Muslim Atau Seorang Muslimah Yang Menyimpan Emas Sudah Sampai Nisofnya Sudah Berlalu Satu Haul Kemudian Tidak Dikelorkan Zakatnya Maka Allah Berikan Ancaman Fabashir Hum Biada Bin Alim Berikan Gabar Gembira Berupa Azab Yang Pedih Azab Yang Jahsyat Di Hari Kiamat Di dalam Hadis Juga Disebutkan Tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat Mas Dan Perak Disebutkan Dalam Hadis Yaitu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wasabda Nabi Sallallahu Menyebutkan Dalam Hadis Yang Sokhi Tidak Pemilik Pemilik Emas Dan Perak Orang Orang Yang Punya Emas Dan Perak Di Dunia Kemudian Mereka Tidak Menunaikan Zakatnya Kecuali Pada Hari Kiamat Emas Dan Perak Yang Mereka Milik Jadikan Lempengan Lempengan Dari Epi Neraka Kemudian Lempengan Lempengan Dipanaskan Dan Dijadikan Bahan Serikaan Di Lambung Dahi Dan Punggung Punggung Mereka Jadi Ini Azab Yang Disebutkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bagi Orang Orang Yang Enggan Membayar Zakat Dari Emas Dan Perak Yang Dia Miliki Jadi Emas Perak Yang Dia Kumpulkan Itu Jadikan Lempengan Lempengan Yang Panas Ya Kemudian Diserikakan Dijadikan Bahan Serika Di Punggung Ya Dan Anggota Tubuhnya Maka Ini Sangat Mengerikan Ini Tadi Ayat Dan Hadis Yang Menyebutkan Tentang Kewajiban Mengelarkan Zakat Dari Emas Dan Perak Dan Berlaku Uang Tunai Berlaku Zakat Uang Uang Tunai Karena Uang Ini Sekarang Ini Jadikan Alat Untuk Tukar Menukar Alat Jual Beli Kita Disini Alimah Menyebutkan Dan Syarat 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 Kewajiban Zakat Mas Dan Perak Itu Ada Lima Ya Syarat Yang Harus Terpenuhi Bagi Orang Orang Yang Diwajibkan Kepada Mereka Membayar Zakat Itu Ada Lima Syarat Yang Pertama Adalah Al Islam Ya Orang Ini Tentunya Harus Beragama Islam Ya Orang Ini Harus Beragama Islam Jadi Kalau Ada Orang Orang Non Muslim Orang Orang Kafir Mereka Punya Emas Ya Sampai Ratusan Kilo Misalnya Atau Ratusan Gram Maka Mereka Seandainya Mereka Bayar Zakat Zakat Mereka Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Syarat Zakat Ini Diterima Oleh Allah Adalah Dia Orang Ini Harus Islam Dan Orang Islam Yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakatnya Kemudian Yang Kedua Al Khuriyah Yaitu Orang Ini Orang Yang Merdeka Bukan Buddha Ya Bukan Seorang Buddha Ini Syarat Yang Yang Kedua Kemudian Syarat Yang Ketiga Wal Mil Kut Tamu Wal Mil Ku At Kepemilikan Yang Sempurna Jadi Harta Ini Emas Ini Kita Miliki Secara Utuh Ya Secara Sempurna Kemudian Yang Keempat Adalah An Nisob Yaitu Sudah Mencapai Sudah Mencapai Nisob Sudah Mencapai Nisob Kemudian Nanti Nanti Akan Ada Pembahasan Tersendiri Tentang Nisob Kemudian Yang Kelima Adalah Al Khaul Yaitu Berlaku Satu Satu Tahun Ya Berlaku Satu Satu Tahun Atau Emas Dan Perak Ini Dimiliki Selama Satu Satu Tahun Sekarang Di Halaman Halaman Berikutnya Ini Alimah Menjelaskan Tentang Nisob Tentang Nisob Jadi Kalau Yang Punya PDF Itu Di Scroll Ke Bawah Itu Ada Penjelasan Tentang Nisob Emas Penulis Mengatakan Dan Nisob Nya Emas Itu 20 Miss Call Ya 20 Miss Call Dari 20 Ini Tadi Dikeluarkan Yaitu Setengah Miss Call Jadi Begini Kalau Disebutkan Dalam Buku Ini Oleh Pencara Disebutkan Hapi Isro Miss Call Miss Call Ini Kalau Dijadikan Gram Itu Ada Ulama Berbeda Pendapat Ya Ada Para ulama Itu Berbeda Pendapat Tentang Berapa Satu Miss Call Itu Sendiri Ada Yang Mengatakan Ya Satu Miss Call Ini 44 1 Miss Call Itu 4,8 Gram Ya Ada Yang Mengatakan Satu Miss Call Itu 5 Gram Ada Yang Mengatakan Satu Miss Call Itu 4,25 Gram Mas Ya Jadi Kalau Kita Ambil Patokan Katakanlah Satu Miss Call Itu 5 Gram Maka 20 Kali 5 Jadi 100 100 Gram Ya 100 100 Gram Tapi Yang Pendapat Yang Terkenal Di Kalangan Kom Muslimin Kita Ambil Saja 20 Miss Call Ini Yaitu Kita Jadikan Potokan 85 Gram Mas Ya 85 Gram Mas Murni Ya Pak Ya Jadi Yang Kita Bicarakan Ini Mas Murni 24 Karat Ya Mas Mas Murni Jadi Kalau Ada Seorang Muslim Muslim Mas Mas Itu Bukan Mas Yang Murni Bukan 24 Karat Itu Ada Sendiri Cara Menghitung Ya Ada Sendiri Cara Cara Menghitung Kemudian Kita Kasih Contoh Misalnya Ada Pak Ahmad Pak Ahmad Ini Punya Emas Sebanyak 85 Gram Mas Murni Katakan Mas Antam Ya Karena Yang Terkenalkan Di negeri Kita Mas Punyanya Antam Ini Itu Kan Mas Murni 99 99 99 Apalah Namanya Pokoknya Murni 24 Karat Jadi Kalau Kita Punya Koleksi Punya Simpenan Atau Investasi Di rumah Kita Kita Memiliki 85 Gram Mas Pokoknya Mas 24 Karat Ya Entah Apapun Meraknya Mas Murni Maka Kita Catat Berjama 85 Gram Mas Ini Mulai Kapan Kita Punya Ini Ya Kita Catat Oh Hari Ini Saya Sudah Memiliki Mas Sebanyak Sudah Sampai Nisop Ya Sudah Sampai Nisop Ya 85 Gram Mas Murni Misalnya Kita Catat Katakannya Supaya Gampang Itu Tanggal Satu Rajab Ya Tahun 44 Hijriya Tahun 44 Kan Sekarang Kita Di 14 44 Hijriya Jadi Catatan Itu Harus Pakai Tanggal Hijriya Bukan Tanggal Mesehi Ya Maka Dilihat Tanggal Satu Rajab 44 Hijriya Kita Sudah Mulai Memiliki Emas Sebanyak Sudah Sampai Nisop 85 Gram Mungkin Di Tengah Jalan Di Tengah Tahun Ya Di Bulan Ramadan Buat Belanja Pakaian Buat Mudik Berkurang Dijual Adanya Dijual Dijual 10 Gram Tinggal 75 Memang Kadang Naik Turun Dalam Satu Tahun Tapi Lihat Di Rajab Tahun 14 45 Hijriya Di Tanggal Satu Rajab Kalau Di Tanggal Satu Rajab Itu Ya Emas Ini Tidak Berkurang Atau Sudah Berkurang Tapi Kita Beli Lagi Dan Tetap Pada Nisopnya Tadi Berapa 85 Maka Dikeluarkan Zakat Mal Ya Jadi Satu Rajab 14 44 Kita Punya 85 Gram Mas Di Tahun Satu Tahun Berikutnya Satu Rajab 14 45 Kita Punya Ternyata 100 Gram Maka Yang Dikeluarkan Dari 100 Gram Ini Berapa Nanti Dikeluarkan Zakat Zakat Mal Dikeluarkan Apa Zakat Mal Bagaimana Cara Melakukan Zakat Mal Ini Yaitu Dihitung 2,5% 2,5% Yaitu 1,40 1,40 Dari 85 Gram Mas Tadi Berapa 2,5% Jadi Seperti Itu Kemudian Kita Kasih Contoh Misalnya Orang Itu Punya 85 Gram Mas Katakanlah Satu Gram Itu Di Hari Itu Satu Gram Itu Dihargai Satu Juta Kita Lihat Yang Jadi Patokan Harga Baik Ya Pak Jadi Kita Kita Jual Lemas Ini Toko Itu Membelinya Berapa Ini Namanya Bayback Itu Berapa Ini Yang Kita Jadikan Patokan Misalnya Di Satu Rajab 14,45 Itu Harga Bayback Itu Satu Gram Dapat Satu Juta Maka Kalau Kita Punya 85 Gram Mas Maka 85 Juta 85 Juta Ini Tinggal 2,5% Berapa Ya Kalau Sudah Ketemu 2,5% Dari 85 Juta Ini Berapa Maka Keluarkan Zakat Manya Berikan Kepada Fakir Fakir Miskin Atau 8 Golongan Yang Ada Pembahasan Tersendiri Siapa Yang Berhak Untuk Mendapatkan Zakat Harta Kita Ya Jadi Itu Seperti Itu Tinggal Diambil 2,5% Dari Harta Apa Mas Yang Kita Miliki Totalnya Berapa Itu Dikeluarkan Zakat Zakat Malnya Bisa Dipahami Ya Bisa Banyak Gambaran Ya Jadi Ini Tentang Zakat Emas Zakat Emas Ya Dilihat Tinggal Nanti Satu tahun Ini Berapa Emas Yang Kita Miliki Kalau 100 Gram Ya 100 Gram Harga Baik Baik Program Berapa Maka Misalnya 900 Rupu Maka Ketemunya 90 Juta 90 Juta 2,5% Berapa Ya Sudah Itu Ambil Berikan Kepada Fakir Fakir Miskin Ya Berikan Kepada Fakir Miskin Supaya Kita Terselamatkan Dari Azab Yang Allah Sebutkan Yang Allah Janjikan Di hari Kiamat Bagi Orang Orang Yang Tidak Mau Membayar Mengelakkan Zakat Mal Jadi Ini Mengingatkan Kita Bahwa Zakat Mal Ini Antara Satu Orang Dengan Orang Lain Itu Beda Tidak Semuanya Itu Serentak Semuanya Ramadan Zakat Mal Semuanya Tidak Tapi Dilihat Apa Tadi Dilihat Haulnya Orang Itu Kalau Mulainya Satu Shaban Sudah Dia Hitung Mulai Satu Shaban Saya Sudah Memiliki 85 Mas Itu Diingat Terus Makanya Perlu Punya Kalender Hijriah Ya Oke Kita Punya Kalender Mas Sehid Tapi Ada Kalender Hijriah Pada Jaman Kecil Kecil Itu Penting Supaya Kita Tidak Terlewatkan Untuk Membayarkan Zakat Mal Dari Harta Yang Kita Miliki Kemudian Para Kalau Para Ini Bagaimana Kata Penulis Wafihi Wafi Mazada Bihisabihi Wani Sobul Wariki Miata Dirhamin Wafihi Rubu'ul Ushri Ada Adapun Para Maka Nisob Nya Adalah 200 Dirham Ya 200 Dirham Itu Baru Kena Zakat Atau Nisob Nya Itu Adalah 200 Dirham Kalau Dijadikan Gram Itu Kurang Lebih 660 Gram 660 Gram Itu Perak Nanti tinggal Kita Menanyakan Kepada Harga Yang berlaku Di pasar 1 Gram Perak Itu Berapa Ya Tinggal Dikalikan 660 Ya Itu Nanti Baru Dikeluarkan Dikeluarkan Zakat Zakatnya Para ulama Memang Berbeda Pendapat Dalam Masalah Tadi Sudah Kita Jelaskan Zakat Emas Itu Berapa Dan Zakat Perak Itu Berapa 660 Gram Ya 660 Gram Sekarang Kita Bahas Tentang Zakat Uang Tunai Zakat Uang Uang Tunai Bagaimana Seseorang Ketika Dia Memiliki Uang Tunai Baik Itu Uang Cash Atau Deposito Atau Yang Misalnya Ditabungan Ini Ini Juga Harus Dikeluarkan Zakat Zakat Mal Ya Dikeluarkan Zakat Mal Baik Untuk Masalah Uang Tunai Ini Kita Lihat Lihat Lagi Apa Yang Kita Meliki Dari Uang Tunai Tersebut Ya Karena Kalau Kita Memiliki Uang Tunai Maka Para Ulama Berbeda Mendapat Apakah Ikut Nisopnya Perak Atau Ikut Nisopnya Emas Ya Ikut Nisopnya Perak Atau Ikut Nisopnya Emas Maka Sebagian Ulama Ada Beberapa Ahli Ilmu Itu Yang Mengatakan Ikut Nisopnya Perak Ya Jadi Katakanlah Kalau Satu gram Perak Itu Saya Perang Tau Satu Gram Perak Berapa Kira Kira Ya Ambillah Seratus Ribu Seratus Ribu Dikalikan Enam ratus Enam puluh Atau Satu Gram Perak Itu Ini Perlu Ini Perlu Update Harga Perak Dari Pasaran Yang Yang Ada Kemudian Ada Yang Mengatakan Perak Ini Harganya Itu Tidak Stabil Tidak Seperti Emas Jadi Kalau Orang Itu Punya Perak Kemudian Dijadikan Uang Maka Ini Belum Dikatakan Orang Kaya Misalnya Tapi Kalau Seseorang Itu Punya Uang Katakanlah Kalau 85 Gram Mas Itu 85 Juta Itu Berlaku Satu Tahun Maka Ini Dikatakan Orang Kaya Jadi Ini Yang Menguatkan Pendapat Bahwasannya Lebih Baik Lebih Utama Kalau Seseorang Itu Punya Uang Tunai Maka Dia Mengikuti Nisopnya Apa Nisopnya Emas Nisopnya Emas Jadi Ini Perlu Kita Ingat Ingat Juga Kalau Kita Punya Tabungan Ini Tabungan Jadi Kita Bekerja Kemudian Kita Sisikan Untuk Nabung 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 Baik Itu Nabung Sendiri Atau Nabung Di Bank Syariah Misalnya Yang Tidak Ada Bunga Tanpa Bunga Nabung Titip Istilah Kita Titip Kita Tidak Perlu Bunganya Karena Untuk Keperluan Transfer Keperluan Bayar Ini Bayar Itu Maka Kita Harus Sering Ingat Saldonya Jadi Pada Asal Yang Hitung Duit Tercelah Para Jemaah Orang Yang Mengumpul Harta Kemudian Dihitung Terus Jadi Pada Asalnya Orang Sering Hitung Duit Tercelah Kecuali Dalam Masalah Zakat Jangan Sudah Wajib Zakat Ternyata Kelewatan Jadi Ini Harus Di Hitung Harus Diaudit Maka Kalau Orang Itu Punya Tabungan Kita Ambil Nisopnya Emas Nisopnya Emas Maka Kalau Orang Itu Punya 85 Juta Maka Dia Catat Tanggal Berapa Dia Punya Uang 85 Juta Ya Kemudian Ternyata Saya Punya 85 Juta Ini Tanggal Satu Muharram Satu Surah Ya Itu Dicatat Ini Saya Kecil Contoh Tanggal Satu Satu Aja Kan Bisa Jadi Tanggal Sepuluh Tanggal Dua Belas Muharram Sesuai Dengan Kalender Yang Ada Pada Waktu Itu Ya Maka Kita Catat Sampai Nanti Di Tahun Berikutnya Misalnya Satu Muharram 1444 Hijriya Kita Punya Uang 85 Juta Ya Kemudian Ternyata Di tengah Kadang Di Bulan Zulhijjah Di Bulan Apa Sofar Ator Rupiul Awal Kita Nikahkan Anak Akhirnya Kita Kurangi Uangnya Berkurang Ya Kemudian Nambah Lagi Berkurangi Tapi Yang Jadikan Lihat Itu Satu Tahun Berikutnya Satu Muharram 1445 Dilihat Kalau Di Tabungan Kita Masih Ada 85 Juta Maka Dikeluarkan Zakatnya Kalau Lebih Kalau Kalau Lebih dari itu Tetap Zakatnya 100 Juta 200 Juta Maka dikeluarkan Zakatnya Jadi yang Dijatikan Potokan Itu Kapan Mulai Dapat Satu Nisop Itu Kapan Dan Satu Tahun Berikutnya Itu Dilihat Kalau Satu Tahun Berikutnya Ternyata Nggak Sampai Nisop Kurang Dari 85 Juta Maka Tidak Perlu Dikeluarkan Zakat Tapi Kalau Di Tahun Berikutnya Sudah Pas 85 Juta Bahkan Lebih Maka Ini Dikeluarkan Zakat Manya 2,5% Berapa Yaitu Langsung Kita Berikan Kepada Orang-orang Yang berhak Untuk Mendapatkan Zakatnya Berhak Mendapatkan Zakat Ini Tadi Yang Berkaitan Dengan Zakat Uang Uang Tunai Zakat Uang Uang Tunai Atau Misalnya Campuran Ya Bisa Terjadi Campuran Kalau Orang Itu Punya Dua Item Ya Dua Item Jadi Kalau Masalah Mengeluarkan Zakat Ini Lebih Mudah Dalam Artian Patokannya Jelas Satu Tahun Yang Dikeluarkan Cuma Berapa Dua Setengah Persen Yang Agak Apa Yang Lebih Harus Hati-hati Hati-hati Itu Jumlah Harta Yang Kita Hitung Mana Yang Wajib Dizekati Mana Yang Tidak Wajib Dizekati Ya Jadi Kalau Kayak Rumah Kendaraan Rumah Yang Kita Huni Rumah Yang Kita Tinggali Kendaraan Baik Itu Mobil Atau Motor Ya Kemudian Lemari Walaupun Lemarinya Itu Lemari Jati Harganya 50 juta Itu Tidak Wajib Dizekati Karena Ini Adalah Bukan Harta Yang Berkembang Ini Harta Yang Kita Pakai Sehari-hari Dan Bukan Termasuk Harta Yang Berkembang Ya Maka Ini Yang Lebih Agak Harus Kehati-hatian Kecelian Adalah Menentukan Harta Mana Saja Yang Harus Kita Keluarkan Zakatnya Jadi Misalnya Tadi Emas Ya Kita Punya Emas Katakanlah 50 Gram Jadi 50 Gram Kalau Kita Uangkan Katakanlah 50 Juta 50 Juta Ternyata Kita Juga Punya Tabungan Ya Emasnya 50 Gram Kita Punya Tabungan 50 Juta Kalau Digabungkan Sudah Kena Zakat Jadi Kalau Digabungkan 100 Juta 100 Juta Maka Dikeluarkan 2,5% Ini Kalau Sudah Berlangsung Selama Satu Tahun Berlangsung Atau Berlaku Selama Satu Satu Tahun Kemudian Pihutang Yang Lancar Ya Pihutang Yang Lancar Itu Misalnya Kita Ngotangi Orang Kita Punya Orang Ada Misalnya Kita Ngotangi Saudara Kita Kita Ngotangi 10 Juta Kepada Kakak Kita Maka 10 Juta Ini Masukkan Ke Harta Kita Ya Ini Termasuk Pihutang Yang Yang Lancar Itu Juga Dijadikan Hitungan Termasuk Yang Harus Di Dizakati Walaupun Itu Buahkan Ada pada Jadi Kita Satu Tapi Itu Kan Uang Kita Itu Uang Kita Yang Suatu Satu Nanti Kembali Kepada Kita Maka Itu Harus Dicatut Uang Yang Ada Di Emoni 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 Itu Di Berapa Kita Lihat Saldo Kita Di Emoni Itu Berapa Kalau Memang Ada Jadi Ini Perlu Kehati-hatian Kalau Kita Ragu Kalau Kita Bingung Maka Tanyakan Kepada Orang Yang Ahli Harta Kita Berapa Nanti Sebutkan Apa Saja Mana Yang Harus Dizakati Mana Yang Tidak Wajib Dizakati Supaya Kita Benar-benar Menjalankan Rukun Islam Yang Ketiga Ini Yaitu Rukun Islam Berupa Zakat Karena Khawatirnya Yang Kita Pahami Selama Ini Seumur Hidup Itu Cuma Zakat Fitrat Setiap Ramadun Memang Itu Kewajiban Itu Termasuk Berdoain Tapi Yang Tidak Kalau Penting Itu Zakat Tulmal Itu Zakat Harta Dari Yang Kita Miliki Jadi Emas Pera Kemudian Uang Tunai Uang Tunai Pihutang Kemudian Emane Kalau Ada Itu Semuanya Dicek Semuanya Dicek Kemudian Disini Penulis Menjelaskan Disini Penulis Menjelaskan Kalau Di Masjid Syafi'i Di Mata Nabi Sujah Ini Bagaimana Dengan Zakat Perhiasan Zakat Perhiasan Kalung Cincin Emas Ini Bagi Wanita Karena Kalau Laki-laki Diharamkan Memakai Emas Sudah Pernah Kita Bahas Laki-laki Muslim Itu Dilarang Memakai Sutra Juga Dilarang Memakai Pakaian Dari Sutra Juga Dilarang Memakai Perhiasan Dari Emas Perhiasan Dari Emas Adapun Kalau Perhiasan Perhiasan Wanita Dalam Masjid Syafi'i Wala Tajibu Fil Kholi Yil Mubahi Zakatun Ya Maka Tidak Diwajibkan Bagi Perhiasan Perhiasan Yang Mubah Itu Zakat Kalau Dalam Masjid Syafi'i Perhiasan Perhiasan Selama Itu Tidak Sampai Berlebihan Maka Itu Tidak Diwajibkan Zakat Tidak Diwajibkan Zakat Namun Mendapat Yang Lebih Hati-hati Kalau Perhiasan Ini Tentunya Banyak Bahkan Sudah Sampai Nisop Maka Hendaknya Kita Keluarkan Zakatnya Kalau Kalau Sudah Sampai Nisop Tapi Kalau Perhiasan Perhiasan Yang Tidak Sampai Nisop Maka Tidak Perlu Dikeluarkan Zakatnya Tidak Perlu Dikeluarkan Zakatnya Ya Allah Sebutkan Barang Siapa Yang Menyimpan Mas Dan Perak Dan Tidak Menafakannya Tidak Melakukan Zakatnya Di Jalan Allah Maka Berikan Mereka Kabar Gembira Berupa Azab Yang Yang Pedih Azab Yang Yang Pedih Ini Tentang Al-Khuli Yaitu Zakat Perhiasan Ada pun Perhiasan Yang Boleh Dipakai Seperti Perhiasan Emas Bagi Wanita Selama Itu Tidak Belebihan Maka Tidak Diwajibkan Zakat Ini Dalam Adab Syafi'i Ya Ada pun Pendapat Yang Lebih Kuat Tentunya Untuk Kehati-hatian Kalau Sudah Sampai Ini Sof Maka Andanya Di Zakat Di Zakat Kemudian Yang Berikutnya Kita Lanjutkan Tentang Zakat Perdagangan Sedikit Itu tadi Sekilas Tentang Zakat Emas Dan Zakat Emas Dan Perak Zakat Emas Dan Perak Zakat Tentang Tentang Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Zakat Perdagangan Ini Disebutkan Oleh Alimah Masujat Dalam Kita Beliau Ini Juga Kita Bacakan Terjumah Dari 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 Matan Disini Beliau Mengatakan Wa'am Ma'urud Dutijaroh Adapun Yang berkaitan Dengan Zakat Perdagangan Perhitungan Barang-barang Perniagaan Wa'am Ma'urud Dutijaroh Ya Beliau Wa'am Ma'urud Dutijaroh Fadajib Zakat Fihab Bishyaroh Itin Wazkur Atifil Asman Adapun Zakat Yang Berkaitan Perdagangan Itu Berkaitan Dengan Syarat-syaratnya Seperti Syarat-syarat Zakat Emas Dan Perak Yaitu Harus Muslim Islam Bebas Bukan Budha Kemudian Kepemilikan Yang Sempurna Kemudian Nisop Dan Hawul Dadi Disini Beliau Mengatakan Yang dimaksud Jakarta Perdagangan Ini Adalah Harta Yang memang Disiapkan Untuk Jual-beli Ya Untuk Mendapatkan Apa Keuntungan Jadi Kalau Kita Punya Objek-objek Yang diperdagangkan Ya Baik Itu Apa Properti Rumah Atau Yang Misalnya Tanah Maka Objek-objek Yang diperdagangkan Ini Itu Nanti Akan Dikeluarkan Zakatnya Kalau Memang Tujuannya Untuk Mencari Untung Allah Sebutkan Dalilnya Yaitu Sebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'arij Ayat 24 Surat Al-Ma'arij Ayat 20 24 Walladina Fi Amwalihim Hakkum Maklum Ya Walladina Fi Amwalihim Hakkum Maklum Dan Di dalam Harta-harta Mereka Itu Hak Yang Telah Diketahui Itu Haknya Orang-orang Miskin Ya Kemudian Wa Amwal Lutijau Rati Amul Amwal Wa Ansam Rata Bijundab Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Muruna An Nukhrij Soda Min Alladina Nuit Duhul Lbaik Jadi Samara Bin Jundab Radiyallahu Anhu Dahulu Rasulullah Sallallahu Sallam Memerintahkan Kita Untuk Meneluarkan Zakat Dari Harta-harta Yang Kita Siapkan Untuk Jual Jual Beli Ya Harta-harta Yang Kita Siapkan Untuk Jual Jual Beli Kemudian Fa'idah Ya Fih Wujudu Dukos Dirib Bukhi Fimaj Sillak Disawa Un Ishtarahu Bima Linak Dan Aum Aaj Jalan Aydainan Ada Sebuah Fa'idah Dari Penisara Disini Jadi Kalau Orang Jual Beli Sudah Niatnya Cari Untung Maka Disitu Dia Sudah Diberlakukan Hukum Zakat Zakat Mal Ya Jual Beli Ada Niat Untuk Cari Untung Maka Sudah Termasuk Jual Beli Disini Ada Jual Beli Hewan Yang Itu Halal Untuk Diberdagangkan Jadi Jual Beli Hewan Atau Binatang Yang Memang Hewan Atau Binatang Halal Untuk Dijual Belikan Kemudian Fa'idah Al Maksud Dib Uru Ditijar Jadi Objek Objek Yang Diberdagangkan Itu Adalah Barang Barang Yang Dimiliki Seseorang Yang Diberjual Belikan Untuk Mendapatkan Keuntungan Ya Mendapatkan Keuntungan Bagaimana Contoh Zakat Perdagangan Ini Adalah Misalnya Seseorang Itu Dagang Dia Jualan Rumah Dia Bikin Rumah Misalnya Ada 50 Unit Ya 50 Unit Kemudian Dari Keuntungan Itu Keuntungannya Berapa Kemudian Barang Yang Masih 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 Ada Jadi Stok Yang Dihitung Itu Untungnya Uang Yang Ada Waktu Itu Berapa Ya Sama Stok Barangnya Itu Berapa Ya Stok Itu Berapa Jadi Stok Ini Perlu Perlu Juta 300 Juta Kali Lima 50 Ketemunya Berapa 1M Ya 15 Miliar Ya 15 Miliar Nanti 2,5% Ketemunya Berapa Kalau Orang Ini Misalnya Di Waktu Dia Mau Bayar Zakat Ternyata Dia Tidak Punya Uang Tunai Karena Rumah Rumah Yang Dia Jual Itu Belum Laku Belum Laku Maka Dia Tetap Dia Ingat Dia Punya Mulai Masuk Nisop Itu Berapa Ya Kan Nisop Kita Pakai Nisop Emas 85 Juta Kalau Orang Jualan 50 Rumah Sudah Lebih Dari 85 Juta Pastinya Maka Dia Rumah Itu Dia Berdagangan Mulai Kapan Dia Mau Dia Dia Umumkan Dia Iklankan Itu Mulai Kapan Sampai Satu Tahun Berikutnya Kalau Di Tahun Berikutnya Di Tanggal Yang Dia Wajib Melakukan Zakat Ternyata Dia Tidak Punya Uang Keis Uang Tunai Karena Rumah Rumah Yang Dia Jual Belum Laku Kalau Sudah Laku Satu Rumah Maka Segera Itu Dia Keluarkan Zakat 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 Jadi Ini Sekitar Gambaran Dari Yang Dimasukkan Dengan Zakat Per Per Jadi Perlu Dihitung Stok 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 Orang Jual Alat Atk Alat Tulis Kantor Itu Harus Dihitung Setahun Itu Stok Berapa Diperkirakan Harganya Berapa Ya Ini Memang Perlu Apa Perlu Ke Kejelian Perlu Kejelian Perlu Kehati-hatian Berjama Perlu Kehati-hatian Ini Tadi Zakat Uru Di Atijara Uru Atijara Kemudian Zakat Zuru Zakat Tanaman Atau Per Pertanian Ya Ini Kita Bahas Secara Global Ada Detail-detail Tentunya Membahas Zakat Itu Bahkan Terkadang Sampai Satu Jam Sampai Dua Jam Itu Detail Kasih Contoh Kasus Pake Papan Tulis Seperti Itu Kalau Saya Lihat Beberapa Ustadz-usad Kita Ustadz Erwandi Ustadz Aminur Baiz Itu Beliau Kalau Menjelaskan Zakat Itu Pake Papan Jelas Ini Karena Kita Ini Terkait Dengan Kitab Maka Kita Jelaskan Secara Global Ada Pun Yang Terperinci Maka Bisa Ditanyakan Lebih Detail Kepada Orang-orang Yang Bidang Dalam Hal Ini Kemudian Disini Zakat 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 Adapun Zakat Hasil Pertanian Ini Diwajibkan Kalau Terpenuhi Tiga Syarat Tiga Syarat Yang Pertama anyakuna mimma yazrohu al-adamiyun anyakuna mimma yazrohu al-adamiyun yaitu tanaman ini adalah tanaman yang ditanam oleh manusia ya, bukan tumbuh dengan, dari alam ya, jadi hujan turun kemudian tumbuh tanaman, karena hujan ini tidak ada unsur tangan dari manusia, atau seseorang, ya tetap kita dengarkan azan dulu insyaAllah setelah azan kita lanyakan sedikit dan lanyakan pertanian, kemudian kalau ada yang menambahkan, ada pertanyaan, kita bersilakan Allah wa'alaikum Allah 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 wa'alaikum Assalamualaikum Wr Wb 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Tanaman tadi ya Tanaman-tanaman Az-Zuru Yang pertama Yang termasuk Yang harus dikeluarkan zakatnya Berkaitan dengan tanaman Yang pertama Yaitu tanaman ini adalah hasil Tanaman dari Ditanam oleh manusia Jadi ada unsur Dari perbuatan manusia disitu Kemudian Merupakan makanan pokok yang bisa disimpan Merupakan makanan pokok yang bisa disimpan Kemudian yang ketiga Yang ketiga Sudah mencapai nisop Nisopnya Zakat tanaman ini Telah mencapai nisop Yaitu 5 wasak Kira-kira 512 kilogram Ya Kira-kira 512 Kilogram Ada pun buah-buahan Kalau dari tanaman Ada pun buah-buahan Yang wajib dizakati itu hanya dua Yaitu kurma dan anggur Ya Jadi buah-buahan itu yang wajib dizakati Cuma dua Ini adalah masyarakat syafi'i Kurma dan anggur Ada pun Zakat buah-buahan ini Syaratnya ada empat Al-Islam Yaitu beragama Islam Kemudian Al-Khuriya Orangnya orang yang bebas Bukan buddha Wal-milkutam Dan kepemilikan yang sempurna Dan an-nisop Sudah sampai ini Nisop Ya sudah sampai Nisop Dalil tentang Disyariatkannya Zakat buah-buahan Surat Al-An'am Ayat 141 Wa'atu haqqahu yawmahasadi Dan tunaikanlah haknya Yaitu hari ketika kalian memanen Buah-buahan tersebut Ya Jadi sekilas tentang Zakat pertanian Atau tanaman Dan zakat buah-buahan InsyaAllah di pertemuan yang akan datang Mungkin kita masuk ke Zakat fitrah Sama orang-orang yang wajib Orang-orang yang berhak Mendapatkan harta zakat Ini yang akan kita bahas Di pertemuan yang akan datang InsyaAllah Ada yang menambahkan Atau ada yang bertanya Berkaitan dengan Zakat emas dan perak Atau zakat uang tunai Ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan kami mengenai Zakat emas Pak Ustadz Ini pakai permisalan Ini karena sudah lampau Ada seseorang mempunyai emas Misalnya seribu gram Atau satu kilo lantaan Karena tidak mempunyai ilmu Yang menyimpan tiga tahun tadi Ya dibiarkan aja Enggak membayar zakat Tapi setelah beberapa tahun Katakanlah dua tahun misalnya Ketengajian oleh Ustadz Diingatkan harus membayar zakat emal Dan hitungannya kan jelas tadi Apakah Apa dapat dianggap hutang Yang tiga tahun yang lalu Dimiliki tapi belum membayar zakat tadi Dan pembayar zakatnya bisa Dilakukan setelah barangnya tadi jual Mungkin pertanyaan kami Demikian Iya Jadi kalau ada orang punya Satu kilogram emas ya Emas 24 karat Mas Murni Lantakan Mas Lantakan ya Bukan belum dibentuk yang Kayak sekarang itu Sudah berlaku tiga tahun Dan karena orang ini masih awam Belum tahu tentang Kewajiban zakat Akhirnya tiga tahun ini dia tidak membayar Zakat gitu Pak ya Tidak membayar Zakat setelah Dia ikut pengajian Ikut ta'alim Dia tahu tentang nisop emas itu 80 apa 80 gram emas Kemudian Dia tahu Hawalnya Maka Apakah orang seperti ini Dia wajib mengkodok Apa tiga tahun Yang dia tidak mengalukan zakatnya Ini saya belum Belum tahu ya Untuk Akan hal ini Yang jelas orang ini Tentunya dia berdosa Karena dia meninggalkan Kewajiban Dan dia wajib Bertobat Dan mohon ampun Kepada Allah SWT Dan seketika itu pula Kalau dia sudah tahu Oh ini dia hitung Dia tanggal itu Tanggal berapa Ya tahun 1444 misalnya Tanggal berapa Nanti dia tunggu satu tahun berikutnya Dia keluarkan yang tahun itu Ada pun yang tiga tahun ini Nanti saya Baca-baca dulu Fatwa dari para ulama Apakah wajib mengkodok Atau tidak Ini saya tidak bisa menjawab sekarang Yang jelas Dia bertobat Dia mohon ampun Kepada Allah SWT Kalau dia memang Ada ulama-ulama Yang memberikan fatwa Harus mengkodok Ya nanti Akan kita jelaskan Jadi kalau Karena zakat ini kan Ibadah wajib Ibadah wajib Maka ibadah wajib ini Bisa tertutupi Dengan ibadah sun Sunnah Yaitu dengan berbawahnya Sesedekah Jadi terlepas Kalau yang ini Apakah wajib mengkodok Ini saya belum tahu Mohon maaf Tapi yang jelas Orang ini Dia mulai dari hal itu Dari mulai seketika itu Pula dia tahu ilmunya Dia hitung satu Satu tahunnya Selama satu tahun Kalau tidak berkurang Bahkan lebih Nanti juga akan zakat Zakatnya Sambil dia membuat banyak sedekah Untuk menutupi apa Kesalahan-kesalahan Yang dia lakukan Di masa yang Yang lalu Seperti itu Pak Bisa dipahami Ya Baik Ya silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini tadi masalah yang Utang Nah ini kan kita punya harta Tapi dipinjam kan Uang dipinjam Nah itu Sudah masuk Sudah masuk Tapi tidak dibayar-bayar Dari lama Sampai 5 tahun Itu bagaimana Apakah dihitung Jakat atau tidak Dihitung zakat atau tidak Atau bagaimana Ya Dihitung zakat Kalau yang saya Dengarkan dari cerama Sati Itu Pihutang yang lancar Jadi yang Yang lancar Bukan yang macet Kalau yang macet Ya kalau bisa kita Takeh Ya kita takeh Kita ingatkan Yang bersangkutan Untuk segera membayarkan Utangnya Supaya kita bisa Ikutkan zakatnya Tapi kalau Bihutang-bihutang yang macet Ini saya belum tahu Anunya Karena itu kan Saya anggap Kan juga harta Uang pesan Bukan uang Dipinjam Seperti kita Naruh uang di bank Kan di bank Kan Yang anggap Kalau Enggak wajib Yang di Yang uang yang di bank Yang dipinjam Orang Dipinjam orang Karena memang dia Macet Saya belum tahu Yang saya dengarkan Tadi masih Pihutang yang lancar Pihutang yang Yang lancar Tapi kalau yang macet Ini belum Belum tahu Saya kira cukup Berjamaah Ada lagi Terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Hukumnya Kalau seseorang Menjual aset Kemudian Yang disedekahkan Jumlahnya Jauh Di atasnya Di atasnya Jakat yang 2,5% tadi Apakah dia Tetap Baris mengeluarkan Jakat Ataukah Sudah Sudah Mencukupi Apa yang dia Sedekahkan tadi Misal 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 orang itu Jual 3M Kemudian Didekahkan itu Sudah Katakanlah Sudah Separohnya Apakah dia tetap Harus membayar Jakat Terima kasih Punya uang 3M ini Mulai tanggal Berapa Tahu Injiri Sama Tahun Tahunnya Kalau Satu tahun Berikutnya 3M ini Tidak Berkurang Bahkan Bertambah Maka Dikeluarkan Zakat Zakatnya 2,5% Ini Dikeluarkan Dulu Ini Yang Wajib Kalau Dia Merasa 2,5% Ini Sedikit Bagi Saya Maka Ya sudah Yang Allah Yang Wajibkan Dari Kita Yaitu 2,5% Kalau Kita Mau Masih Nambah Maka Tambahan Ini Namanya Sedekah Jadi 2,5% Ini Harus Dikeluarkan Dan Kita Niatkan Zakat Ketika Kita Bayar Transfer Ke Apa Lembaga Zakat Kita Niatkan Transfer Ini Untuk Bayar Zakat Untuk Melepaskan Kewajiban Yang Allah Beban Pada Dari Kita Ada Pun Kalau Kita Merasa Hauz Akan Pahala Hauz Akan Ganjaran Dari Allah Maka Setelah Itu Kita Bisa Tambahkan Tapi Dengan Terpisah Jadi Ini Yang Niatnya Zakat Ini Zakat Niatnya Sudah Satu Tahun Kemudian Kita Tambahkan Lagi Nominal Yang Lain Ini Untuk Sedekah Itu Sedekah Sampai Lebih Tengah Persen Tapi Kalau Dia Tidak Melakukan Zakat Maka Yang Suna Ini Dipermasalahkan Karena Yang Wajib Dikerjakan Yang Wajib Dikerjakan Dulu Baru Nanti Setelah Itu Kita Berlomba Dalam Ibadah Yang Suna Jangan Yang Suna Kita Semangat Yang Wajib Ditinggalkan Ini Tidak Diperkenankan Wa Mudah-mudahan Yang Sedikit Bermanfaat Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh